Peramal Mbak Yu bongkar karakter Adi Jayusman calon suami Ayu Tingting Halo guys, berjumpa kembali di STR News TV Dilansir dari bangkapos.com, siapa yang tak kenal dengan Ayu Tingting? Ya, pedangdu dengan suara merdu ini memang kerap menjadi sorotan publik terutama soal kisah cintanya. Usai bercerai dari NG Vaskoro, Ayu memang kerap menjalin kedekatan dengan beberapa pria, sebut saja Sahirse, Ivan Gunawan, hingga Didi Riyadi. Kini Ayu Tingting dikabarkan tengah melabukkan hatinya kepada seorang pria bernama Adi Jayusman. Ayu Tingting dan Adit kerap tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama bahkan terlihat mesra. Ayu Tingting beberapa kali kepergok jalan bersama Adi Jayusman. Bahkan kedua orang tua Ayu Tingting sudah memberi lampu hijau pada hubungan Sang Biduan dengan Adi Jayusman. Mulanya kabar ini langsung dari Ivan Gunawan yang berani belak-belakan menyebut bahwa Ayu sudah punya kekasih baru. Namun selang beberapa waktu kabar retaknya hubungan Ayu Tingting dan Adi Jayusman keluar ke publik. Asmara Ayu Tingting dan Adi Jayusman sempat diterpak kabar putus. Namun isu itu langsung ditampik oleh Ayu Tingting dengan memamerkan potret mesra bersama Sang Kekasih. Bukan dari kalangan selebritis, sosok Adi Jayusman pun membuat publik penasaran. Usut punya usut Adi Jayusman juga berstatus sebagai duda. Kedekatan Ayu Tingting dan Adi Jayusman yang baru saja tercium pun langsung mendapat dukungan penuh dari publik. Tak sedikit yang berharap Ayu Tingting kembali naik ke pelaminan dengan sang pujaan hati. Bagaimana tidak dikabarkan Abdul Rozak sudah memberikan restu penuh pada sang anak untuk melepas status jandanya. Namun takdir tak bisa ditebak. Kali ini paranormal kondang Mbak Yu menelisik perangai Adi Jayusman. Kira-kira apa ya isi ramalan Mbak Yu? Paranormal kondang itu juga menerawang kemungkinan nasib Ayu Tingting kelak jika dinikahi Adi Jayusman. Hal ini diungkapkan Mbak Yu lewat kanal Youtube Wartahot. Ayu Tingting tipe-tipe yang menyamankan pasangan dan mengikuti juga aturan itu. Kata Mbak Yu, karena dia sangat menginginkan pasangan yang tenang, memang diamnya Adi ini penuh dengan rahasia. Karena orang yang tenang kadang menyimpan bara juga sambungnya. Lebih lanjut Mbak Yu menerangkan bahwa Ayu Tingting dan kekasihnya masih dalam masa saling mendalami karakter satu sama lain. Tak berhenti di situ saja paranormal kondang Mbak Yu pun mengungkapkan kerikir dalam asmara sang biduan. Mbak Yu menegaskan ada perbedaan mendasar sifat Ayu dan Adi bisa jadi batu penyandungnya. Tiap hubungan itu akan ada problem bagaimana menyikapi ketenangan dengan Ayu Tingting. Apakah bisa dengan karakter Ayu Tingting yang bergejolak, yang penuh dengan kelucuan, keceriaan, tiba-tiba pakem, diem, mengikuti aturan Adi? Apakah sebenarnya itu ataukah selama itu harus menekan semua sifat asli Ayu Tingting untuk mendampingi Adi? Jelas Mbak Yu. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.